Pemirsa Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura mengirimkan 240 sertifikat tanah kepada warga di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muaratami Kota Jayapura. Penyerahan sertifikat disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura. Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura, Roy Wayoi, mengatakan penyerahan sertifikat tanah ini merupakan program kerja yang tertunda akibat pandemi corona. Program ini akan berlanjut di wilayah Distrik Muaratami. Roy juga menabakkan akan memetakan kembali tanah di Kelurahan Koya Barat untuk didaftarkan kembali. Bagi tanah yang belum memiliki sertifikat akan segera diproses BPN untuk disertifikasikan. Pagi ini adalah penyerahan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap PT SEL yang dahulu dikenal dengan corona. Untuk Distrik Muaratami, khususnya Kelurahan Koya Barat. Hari ini kita serahkan 240 sertifikat. Kemudian kita lanjutkan juga dengan pengarahan singkat tadi, itu berkaitan dengan rencana kerja kita di 2020. Saat ini sudah dikerjakan di Koya Timur dan hari ini kita akan masih di Koya Barat. Kita sebenarnya sudah bekerja dari waktu lalu, tapi karena COVID-19 kita tunda sampai pada hari ini baru kita kerjakan lagi. Jadi seluruh bidang tanah di Koya Barat ini akan kita petakan ulang, akan kita daftar kembali, dan yang belum bersertifikat kita akan sertifikatkan, tetapi dengan catatan harus punya dokumen lengkap. BPN Kota Jayapura telah mendapatkan jatah 150 sertifikat yang akan diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat tahun ini. Selain memberikan sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap juga dapat membantu warga mencari tanah miliknya yang telah disetujui di wilayah Koya Barat. Sementara itu, Kajari Papua N. Rahmat menuturkan, kegiatan ini merupakan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di seluruh wilayah Indonesia, di mana Kejaksaan Negeri Jayapura merupakan negara hukum yang terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Pengacara negara sudah melakukan MOU di seluruh Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan hukum perdata dan tata usaha negaranya. BPN, kalau dalam hal ini kami di kota bersama Ketua Kartor Wilayah Kota, mereka kerjasama terhadap hal-hal yang diambut perdata dan tata usaha negara. Kalau pengawasan semua melakukan, kita juga, polisi juga, di dalam internal BPN juga punya pengawasan. Menurutnya program PT SEL ini telah menutup ruang pembohong atau pungli maupun ruang suap-menyuap yang terindikasi sebagai tindakan korupsi. Cornelio Mudumi, Ainews, Jayapura, melaporkan.